Pustaka Dongeng Nusantara Dengus Sang Senopati Purwa Kencana, Arya Kusuma Geleng Kepala Kamu belum tahu jika Raja Gorda dan Raja Cakra mengkat? Tanya Arya Kusuma Sang Pendekar Kujang Pusaka ingin memastikan bahwa Senopati Kerajaan Purwa Kencana mengetahui apa yang telah terjadi dengan kedua Raja Purwa Kencana Maksudmu kedua Raja Kerajaan Purwa Kencana telah tewas? Tanya Senopati Sarja Baspati tidak percaya Kamu tanyakan pada para prajurit Kerajaan Purwa Kencana Kata Arya Kusuma Sial, prajurit, apakah itu benar? Tanya Senopati Sarja Baspati Benar Tuan Jawab salah seorang hulu balang Pasti kamu yang membunuh mereka Telunjuk Senopati Sarja terarah ke Arya Kusuma Seakan ingin mengintimidasinya Kamu sebagai seorang Senopati seharusnya yang menjaga keselamatan Baginda Raja? Kata Arya Kusuma balik menyalahkan Senopati Sarja Baspati Kamu, kata Senopati Sarja Ketus, sekarang kamu tinggal pilih? Mau ikuti perintahku atau kamu akan seperti sekarang ini selamanya? Arya Kusuma memberi pilihan Perkataan Arya Kusuma tidak mendapat tanggapan dari Senopati Sarja Baspati Panglima Perang Kerajaan Purwa Kencana tersebut buang muka Baiklah prajurit antar Senopati Sarja kekediamannya Perintah Arya Kusuma Siang pun berlalu berganti malam Hari-hari pun berlalu Upacara kremasi pun dilaksanakan dengan khidmat Pelepasan terakhir jasad kedua raja hanya dihadiri oleh keluarga dari Raja Cakra Guntur Praja Sehari setelah pelaksanaan penghormatan terakhir terhadap kedua raja Arya Kusuma mengumpulkan para pejabat dan bangsawan yang masih bertahan di Istana Kerajaan Pada saat pertemuan di Balairung Sebelum Arya Kusuma bicara Suami dari Dewi Sasi tersebut menunjukkan pelakat yang diberikan Raja Gorda kepadanya Sementara sang pendekar Kujang Pusaka duduk di antara para pejabat dan bangsawan yang hadir di Balirung Sebelum bicara Arya Kusuma berdiri dari duduknya kemudian buka suara Para penasihat, pejabat-pejabat semua dan terhusus semua pangeran kerajaan Purwa Kencana Ijinkan saya bicara sebagai orang yang mendapat mandat untuk menggantikan Raja sementara waktu Sejenak Arya Kusuma berhenti bicara Pandangannya tertuju ke para bangsawan kerajaan Saya mohon kalian semua tidak memperdebatkan mandatku ini Karena setelah Putra Mahkota sudah siap menjalankan roda pemerintahan nanti Maka kekuasaan ini akan kita limpahkan kepada yang berhak untuk mengembannya Kembali Arya Kusuma menunggu reaksi yang hadir di Balirung Istana Sekarang, izinkan saya menduduki Singgasana Raja sebagai simbol bahwa saya diperkenankan untuk menjalankan roda kerajaan Purwa Kencana Arya Kusuma dekati Putri Dewi Sasi dan mengajak sang putri untuk berdiri dan melangkah ke Singgasana Raja Kedua pendekar Kujang Pusaka berdiri membelakangi Singgasana Raja dan Arya Kusuma kembali berkata Sekali lagi saya mohon izin untuk menggantikan Raja Gorda dan Raja Cakra sebagai seorang raja di Kerajaan Purwa Kencana Arya Kusuma menoleh ke para penasihat kerajaan Semoga dengan dinobatkan saya sebagai raja tidak akan ada lagi gejolak di istana maupun di seluruh wilayah Kerajaan Purwa Kencana Penasihat dan para sesepuh paham dengan isyarat yang dilakukan oleh Arya Kusuma Mereka berdiri selanjutnya melangkah mendekati Arya Kusuma dan Dewi Sasi Sementara itu, para dayang dan emban yang dari tadi berdiri di luar Balairung dan membawa baki segera masuk ke Balairung Di atas baki pertama terdapat Mahkota Raja dan di baki kedua diletakkan Mahkota Ratu Sementara baki yang lain berisi kalung bunga untuk penobatan Raja dan Ratu Purwa Kencana yang baru Tanpa ada penolakan dari semua yang hadir di Balairung Dengan demikian penobatan dapat berlangsung dengan lancar dan hikmat Para pejabat dan bangsawan mengucapkan selamat pada Raja dan Ratu Purwa Kencana yang baru Dengan dinobatkan sepasang sejoli, maka Raja Arya Kusuma punya hak untuk mengangkat para pejabat baru Pada hari itu Raja Arya Kusuma meminta para sesepuh istana untuk membahas pengangkatan para pejabat yang sesuai dengan kemampuan mereka Kabar wafatnya Raja Cakra Guntur Praja, Raja Kerajaan Purwa Kencana dan telah digantikan oleh Raja baru tersebar ke seluruh penjuru angin Termasuk juga terdengar oleh para Adipati dan demang yang ada di wilayah Kerajaan Purwa Kencana Sebagian besar para Adipati mempertanyakan asal-usul Raja baru Terlebih lagi mereka tidak diundang untuk hadir pada acara penobatan Raja Pengganti yang bukan merupakan terah Raja Melalui pengiriman lontar di antara para Adipati yang berisikan kesepakatan Adipati di wilayah Kerajaan Purwa Kencana Mereka menyatakan bahwa berkeinginan untuk melakukan makar terhadap penguasa Kerajaan Purwa Kencana yang baru Dengan menggunakan pengiriman surat, para Adipati menyetujui untuk melakukan pertemuan di suatu tempat yang tepat dan jauh dari perkiraan telik sandi kerajaan Seminggu setelah penobatan Raja dan Ratu Kerajaan Purwa Kencana Raja Arya Kusuma atau seluruh penghuni istana menyebutnya dengan nama Raja Ranajaya Sang Raja mulai melihat gelagat yang menurutnya perlu diwaspadai Maka dari itu, Raja Ranajaya mengangkat Senopati Andari menjadi pengawal pribadi Ratu Dewisasi atau lebih dikenal dengan nama Ratu Caru Darmastuti Sehingga hubungan antara Raja Ranajaya dengan Senopati Andari makin dekat Begitu pula kebersamaan Ratu Caru dengan Senopati Andari bertambah akrab Di samping menjadikan Senopati Andari sebagai pengawal pribadi Ratu Caru Raja Ranajaya memberi perintah sebagian prajurit yang berasal dari Kerajaan Purwajaya Raja Ranajaya bertugas khusus menjaga kediaman Sang Ratu untuk memastikan keselamatan permaisurinya yang tengah berbadan dua Sepuluh hari setelah penobatannya, Sang Raja mengutus para pejabat untuk turun ke bawah Dan meyakinkan para Adipati akan kesetiaan mereka terhadap Raja dan Kerajaan Purwa Kencana Di istana sendiri, Raja Ranajaya berusaha menunjukkan kebijaksanaan terhadap keturunan Raja Gorda dan Raja Cakra Termasuk pada Putra Mahkota yang baru saja kembali ke istana Putra Mahkota diperlakukan selayaknya seorang pewaris tahta kerajaan yang memiliki hak istimewa akan kehidupan istana Perselisihan antara keturunan Raja sebelumnya berusaha diredam demi kelangsungan kerajaan yang diamanatkan kepadanya Meskipun bibit permusuhan mereka selalu diembuskan oleh orang-orang yang ada di sekitar keluarga kerajaan Namun Raja Ranajaya berusaha memadamkan biang kekisruhan supaya tidak makin berkobar Senopati Sarja Baspati yang merupakan penasihat di pihak keluarga Raja Cakra Guntur Praja Selalu berusaha memberikan pernyataan yang berbeda dari kenyataan yang terjadi Begitu pula dengan penasihat Bisma Jalapati dan Senopati Sengkala Wulung yang juga kembali ke istana Mereka memberi pengaruh jika Raja Cakra dan juga Raja Ranajaya telah mengambil tahta dari pewaris yang sah Menyadari dirinya dihimpit oleh dua kubu yang berseberangan Raja Ranajaya alias Raja Arya Kusuma sengaja memanggil keluarga dari Raja Cakra Guntur Praja Dan juga menghadirkan keluarga dari Raja Gorda Denta Praja di sebuah perjamuan istana Perjamuan yang dilaksanakan di istana Raja dengan tujuan mempererat persaudaraan di antara para pewaris kerajaan Purwa Kencana Raja Ranajaya menyambut Putra Mahkota dan Ratu Mendiang Raja Gorda Denta Praja yang datang lebih dahulu Dan mengajak mereka untuk duduk di kursi yang ada di meja oval yang sengaja dibuat untuk acara pertemuan Kedua keluarga kerajaan yang sedang memendam bara permusuhan Selang beberapa menit kemudian, keluarga dari Mendiang Raja Cakra Guntur Praja Tiba ke aula pertemuan yang sudah dihadiri oleh keluarga dari Raja Gorda Denta Praja Raja Ranajaya pun menyambut kedatangan keluarga Raja Cakra dan persilahkan untuk masuk Namun melihat Putra Mahkota sudah ada di aula pertemuan Putra Sulung Raja Cakra berniat untuk putar badan Tetapi sebelum itu Raja Ranajaya buka suara Pangeran, sebelum engkau datang, kami sempat bicara sejenak Dalam pembicaraan kami, Putra Mahkota berkata bahwa beliau sebenarnya rindu ingin berbincang denganmu Raja Ranajaya melihat ke arah Putra Sulung Raja Cakra Pangeran gagah Guntur Praja yang awalnya hendak pergi meninggalkan teras aula Langsung melihat ke aula dan berkata Sungguh aku tidak percaya dengan perkataanmu Aku ingin membuktikannya Putra dari Mendiang Raja Cakra Guntur Praja berjalan masuk ke ruang perjamuan makan malam Sekaligus ingin menanyakan kebenaran akan ucapan Raja Ranajaya selaku pemangku Raja Kerajaan Purwa Kencana Setiba di aula perjamuan makan malam, sebelum Pangeran gagah bertanya pada Putra Mahkota Raja Ranajaya kembali berkata Rakyat Purwa Kencana sungguh bahagia apabila menyaksikan para pangerannya saling berpelukan Sebagai tanda bahwa pangeran berdua menjadi panutan bagi mereka Bujuk Raja Ranajaya, senyum terkulum di bibir Raja Purwa Kencana Ingin menenangkan kedua pangeran yang tengah dalam perselisihan paham Paman tahu kalian sudah lama tidak bertemu, sudah pasti kalian rindu, benar kan? Terka Arya Kusuma alias Raja Ranajaya, memputra dari Raja Cakra mendengus Baiklah, silahkan duduk pangeran pinta Raja Ranajaya kepada pangeran gagah Untuk menempati posisi duduk yang telah disediakan di aula perjamuan keluarga istana Tidak berapa lama para dayang datang membawakan jamuan makan malam Dengan hidangan-hidangan yang istimewa layaknya untuk para bangsawan kerajaan Setelah semua makanan terhidang di meja makan, kembali Raja Ranajaya berkata Silahkan Gusti, pangeran-pangeran dan putri, menikmati hidangan Persilahkan keluarga istana untuk mulai makan malam Rasa Sungkan masih menjalar kedua keluarga yang awalnya akur Namun karena pengaruh dari orang sekeliling, keakraban mereka kini merenggang Silahkan pangeran, silahkan semuanya Semoga mendiang paduka Raja Bahagia menyaksikan kebersamaan kita Pinta Raja Ranajaya lagi Raja Purwa Kencana yang merupakan menantu dari Raja Sang Hiang Dasa Putra yang dididik oleh Adipati Jati Jaya Raja Ranajaya berusaha untuk mencairkan suasana yang terkesan kaku di antara mereka Di tengah-tengah rasa sungkan, pangeran gagah buka suara Huh, Putra dari Raja Cakra Hela Napas Panjang, ada apa pangeran? Tanya Raja Ranajaya, kenapa Paman Raja Gorda memberi mandat pada paman? Telisik pangeran gagah, Raja Ranajaya tersenyum kecut, mendengar pertanyaan dari Putra Raja Cakra Guntur Praja Namun begitu Sang Raja segera kendalikan diri dan berkata Mendiang Baginda Raja merupakan pewaris tahta dan perwakilan penguasa alam semesta Setiap keputusannya sudah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang Mengapa paman bicaranya bertele-tele, begini pangeran, di saat hari-hari terakhir Baginda lebih sering bersama dengan aku? Bahkan ketika ajal menjemput nyawa, hanya paman yang ada bersamanya Raja Ranajaya kembali mencoba menjelaskan, maksud paman? Hanya paman yang pantas untuk gantikan Ramanda dan paman raja? Itu yang ada di pikiran Baginda Raja Arya Kusuma alias Raja Ranajaya tersenyum tipis Aku tidak percaya, kata pangeran gagah ketus Selesaikan dulu makannya, setelah itu kita buktikan di luar Kata Ranajaya, apa maksud paman? Tanya sang pangeran lagi Kita buktikan, supaya pangeran setuju dengan keputusan mendiang Raja Gorda Mengapa tidak sekarang saja, tantang pangeran gagah guntur peraja? Baiklah paman tunggu pangeran di luar aula Sebelum selesai perkataan Raja Ranajaya terdengar oleh semua yang hadir di perjamuan Tubuh sang raja sudah tidak tampak di tengah-tengah para keluarga kerajaan Meskipun merasa terkejut, namun karena pengaruh dari Senopati Sarjabaspati Yang selalu mencekoki pemikiran yang tidak sesuai fakta, pangeran gagah tersenyum sinis lantas keluar dari aula perjamuan makan malam Sesampai di luar aula, Raja Ranajaya menunggu kedatangan pangeran gagah guntur peraja yang berjalan dari aula perjamuan Pangeran, paman akan mengikuti apa yang pangeran harapkan Berikan kedudukan raja kepadaku, pinta pangeran gagah Silahkan, asal pangeran mampu merebut simbol kerajaan ini dari diriku Janji Raja Ranajaya, dikeluarkannya pelakat Raja Gorda sebagai simbol seorang raja kerajaan Purwa Kencana yang didapatkan dari Raja Gorda Denta Praja Merasa ditantang, pangeran gagah langsung melesat untuk mengambil pelakat yang ada di tangan Raja Ranajaya Wuus, celing, pangeran gagah guntur praja tercengang, melihat Raja Ranajaya sudah tidak ada di depan matanya Menyadari Raja Ranajaya sudah tidak ada di tempat, putra dari Raja Cakra tersebut putar badan Namun di belakangnya tidak tampak orang yang dia cari, dengan begitu segera alihkan pandangan ke arah lain Sayang setelah sang pangeran memandang ke segala arah tapi tidak dapat menemukan yang dia cari Huh, kemana dia, gumam sang pangeran, putra dari Raja Cakra kebingungan mengetahui Raja Ranajaya tidak ada di sekeling tempatnya berdiri Jangan pergi kamu, apakah kamu takut pada aku, hingga kamu pergi begitu saja? Suara cemoh sang pangeran menggema, putra sulung dari Raja Cakra berusaha menutupi kegelisahan yang tengah dirasakannya Setengah menit tidak ada tanggapan atas tantangan sang pangeran Dua menit belum juga ada tanggapan Sang bunda dari pangeran gagah Guntur Praja keluar dari aula perjamuan dan mendekati sang putra Putraku, apa yang sedang kamu lakukan? Lebih baik kita pulang Raden? Seru istri dari Raja Cakra Hmm, sebentar bunda, putramu ingin menjadi Raja gantikan Ramanda, jawab pangeran gagah Guntur Praja Tidak perlu putraku, bunda tidak mau nasibmu seperti ayah handamu yang tewas mengenaskan? Pintasang bunda, tidak bunda, bentar lagi nanda akan merebut simbol kebesaran seorang raja bantah pangeran gagah Guntur Praja Dengarkan bunda Raden, kerajaan ini sudah memiliki putra mahkota? Kita bersyukur sudah hidup berada di lingkungan istana Bujuk sang bunda, bunda, aku ingin jadi Raja pangeran gagah menolak permintaan sang bunda Putraku, istri dari Raja Cakra Guntur Praja bersedih dengan perlakuan sang putra Beliau pergi dari depan aula perjamuan Sementara pangeran gagah bergeming di tempatnya dan selang setelah kepergian sang bunda, putra dari Raja Cakra sesumbar Keluar kamu Raja Abal-Abal, lawan aku ejek sang pangeran tidak lupa menepuk dada Putra dari Raja Cakra tersebut tidak menyadari jika orang yang dia tantang sudah berada di belakangnya Pengecut keluar terlontar hinaan dari mulut pangeran gagah Guntur Praja di depan aula Putra mahkota yang mendengar teriakan sang adik sepupu, putra dari Raja Gorda gelengkan kepala Respon sang putra mahkota dilihat oleh pangeran gagah Guntur Praja, kontan putra dari Raja Cakra bersungut Ada apa geleng kepala, sungut pangeran gagah, dinda sudahlah, engkau sebaiknya patuh sama keputusan orang tua kita Pesan putra mahkota, tidak sudi aku mendengar ocehanmu Omel putra dari Raja Cakra, putra mahkota kembali geleng kepala disusul dengan menghela napas panjang Sikap sang putra mahkota membuat pangeran gagah Guntur Praja naik pitam, dia hentak kaki ke tanah Namun sebelum tubuh sang pangeran melesat, sebuah tangan meraih lengan putra dari Raja Cakra, sehingga langkah pangeran gagah terhenti Sontak pangeran gagah putar badan dan plak aah Tampak tangan menamparkan pipi pangeran gagah Guntur Praja, kontan tubuh sang pangeran terbanting ke tanah dan suara teriakan terlontar dari mulut putra dari Raja Cakra tersebut Sang pangeran di tengah keterkejutannya berusaha bangun akan tetapi karena pusing mendera kepalanya, usaha sang pangeran tidak mudah terlaksana Mari paman bantu pangeran, terdengar suara Senopati Sarjabaspati, kedua tangan orang kepercayaan Raja Cakra meraih lengan pangeran gagah Terima kasih paman, ayo Raden kita pergi dari sini Ajak mantan Senopati di masa Raja Cakra, sial tenaganya begitu kuat paman Keluh pangeran gagah, paman sudah bilang, Raden harus banyak belajar ilmu kanuragan, baru Raden menantangnya Bisik sang Senopati, Raja Ranajaya tersenyum lebar mendengar perkataan dari bekas Senopati Raja Cakra Guntur Praja Pangeran gagah dan Senopati Sarjabaspati meninggalkan halaman aula istana tempat perjamuan keluarga kerajaan Sedangkan Raja Ranajaya berjalan ke teras aula, mengapa pangeran berdiri di sini? Mari kita lanjutkan makan malam, ajak Raja Ranajaya pada putra mahkota Baik paman, jawab putra mahkota putra dari Raja Gorda Denta Praja tersebut tidak berani membantah permintaan Raja Ranajaya keduanya Memasuki aula perjamuan makan malam Putra mahkota dan Raja Ranajaya kembali melanjutkan obrolan mereka sembari melanjutkan makan malam Setelah malam perjamuan keluarga istana, ketegangan antara dua pangerang dan dua keluarga mulai meredah Meskipun ibarat kata selentingan dari para pejabat Bagai menaruh bara di dalam sekam basah, para pejabat yang diutus untuk menenangkan para Adipati dan Demang Mereka telah kembali ke istana Mereka menghadap Raja Ranajaya dengan berbagai laporan berdasarkan pertemuan dengan para Adipati dan para Demang Di bawah kekuasaan kerajaan Purwa Kencana Satu dua pejabat melaporkan bahwa para Adipati yang mereka sambangi menyatakan akan melakukan pembelotan terhadap kekuasaan Raja Ranajaya Pertemuan berakhir dengan para pejabat kembali ke tempat kediaman masing-masing Sementara Raja Ranajaya berpikir keras untuk memecahkan masalah di wilayah kekuasaannya Sore hari, Raja Kerajaan Purwa Kencana pergi ke kediaman Permaisuri Dewi Sasi Di teras kediaman Sang Ratu, Permaisuri Dewi Sasi atau Ratu Caru Darmastuti tengah berbincang dengan Andari Sementara para Dayang duduk di sekitar mereka Melihat kedatangan Raja Ranajaya, kedua wanita yang seumuran tersebut terlihat bersenang hati tampak dari raut wajah mereka yang sumringah Ratu Kerajaan Purwa Kencana berdiri hendak menyambut suami tercinta, diikuti oleh Andari yang berada di sebelahnya Pelan-pelan gusti, kata Andari, tidak apa Senopati? Aku baik-baik saja, jawab Ratu Dewi Sasi Permaisuri Raja Ranajaya berjalan perlahan ke pintu teras kediamannya Di susul Andari dan para pelayan Sang Ratu Raja Ranajaya memeluk Ratu Darmastuti yang menunggu kehadirannya ke kediaman Sang Ratu Di sebelah kanan Sang Ratu, berdiri Andari yang menundukkan kepala sehingga Sang Senopati tidak menyadari kalau dirinya dipanggil Ratu Caru Darmastuti Senopati, apa yang engkau pikirkan? Mari kita masuk Bisik Sang Ratu, ajakan Ratu Caru Darmastuti sadarkan Andari Kepala Sang Senopati Tengadah lantas berjalan mengikuti Langkah Raja dan Ratu Kerajaan Purwa Kencana Ketiganya menuju ke tempat duduk yang ada di teras kediaman Sang Ratu Beliau sangat senang akan kedatangan suami tercinta Dinda senang Kanda berkunjung kemari, kata Ratu Caru Darmastuti tersenyum Kanda lebih senang bertemu Dinda, apalagi disambut dengan senyum manis kebahagiaan Balas Raja Rana Jaya lengkungkan bibir, dayang siapkan makan? Baik Ratu, jawab dayang-dayang kompak Mereka bergegas bangun dari tempat duduk dan memberi sembah hormat pada Raja dan Ratu Kerajaan Purwa Kencana Lantas pergi untuk mempersiapkan makan sore untuk penguasa Purwa Kencana tersebut Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita Pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa